Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya, Erisandriana Saya sangat bahagia pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen semuanya Untuk memberi materi tentang teori dan motivasi belajar Pada hari ini saya diminta oleh LL Dikti untuk mengisi materi Berkaitan dengan pelatihan pekerti khususnya untuk kelas yang ada pada hari ini Yaitu kelas Bapak dan Ibu semuanya Mudah-mudahan pertemuan virtual ini bisa membawa hikmah dan membawa berkah bagi kita semua Bapak dan Ibu semuanya Kehidupan akademik sebagai dosen mungkin sebuah pertanyaan yang sangat menarik Atau juga mungkin sebuah cerita yang patut kita lakoni Dan ini adalah sebuah pilihan yang harus kita tekuni bersama-sama Saya yakin diantara Bapak dan Ibu pada hari ini yang hadir Pilihan akademik sebagai dosen itu bukanlah sesuatu yang terpaksa ataupun dipaksakan Mudah-mudahan seperti itu Tapi apapun itu mari kita mulai dengan bagaimana kita bisa membangun diri kita Untuk mengembangkan diri pada posisi sebagai dosen Saya mulai dengan kesempatan-kesempatan yang akan kita raih ketika kita berkarir sebagai dosen Yang pertama adalah bahwa sebagai dosen itu jati diri dosen Itu yang paling benar adalah bahwa dosen itu adalah seorang pengajar Kemudian seorang peneliti Dan seorang yang bisa mempublish jurnalnya Maupun sebagai seorang yang bisa melaksanakan pengabdian Jadi unsur-unsur tiridharma dalam dosen itu sangat dihargai sekali Dan memberikan karir yang cukup menjadikan Apapun itu sebagai jati dari seorang dosen disebut berhasil Ketika dia bisa meraih kepangkatan akademik Dari mulai asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar Tentunya kehidupan akademik ini, kompetensi akademik ini Juga harus diikuti oleh kompetensi yang khusus Yaitu sebagai seorang profesional dan berintegritas akademik Maka dia harus melalui pendidikan Menyelesaikan S2 dan melalui pendidikan S3 Selanjutnya kan ada setelah S3 ada pos doktoral Kalau misalkan ibu berminat juga Itu kesempatan sangat terbuka Jadi keberhasilan seorang dosen itu Ketika dia sudah mencapai karir pada guru besar Tidak ada yang bisa menghalangi ketika bapak dan ibu Melalui karir di semuanya ini Tapi di samping karir sebagai dosen Juga punya pilihan karir lain Ini adalah pilihan karir tambahan Di samping jati dari sebagai dosen Bisa menjadi seorang rektor, dekan Kemudian kak prodi, kepala lab Anggota atau panitia tim dalam kehidupan kampus Juga yang itu di dalam kampus Di luar juga bisa menjadi konsultan, surveyor, ketua tim proyek dan sebagainya Kemudian di jabatan vertikal juga bisa menjabat di eselon 1, eselon 2, tenaga ahli, tim kementerian Dan lain sebagainya Bahkan di lingkungan bisnis bisa regional, nasional, internasional Itu bisa menjadi bagian dari karir yang, pilihan karir yang bapak dan ibu terbuka kesempatannya Ketika kita menjadi seorang dosen Tentunya untuk mencapai semuanya itu Karena ini adalah sebuah pilihan untuk keberhasilan Makanya dosen itu bisa dikatakan sebagai seseorang yang merupakan self-manager Jadi manager untuk dirinya sendiri Dia bisa menentukan kapan menjadi asisten ahli Kapan menjadi lektor Kapan menjadi lektor kepala Dan kapan menjadi guru besar Sehingga seorang dosen itu harus mempunyai visi, misi dan value Sebagaimana yang dimiliki oleh seorang manager terhadap organisasinya Jadi kita, saya dan bapak dan ibu semuanya Ketika menjadi seorang dosen seperti sekarang Berarti dia menjadi manager bagi diri sendirinya Yang bisa menentukan kapan keberhasilan Dan guru besar itu bisa dicapai Dan kelebihannya Untuk menjabat Jabatan fungsional itu Tak seorang pun bisa menghambat karir ibu Selama ibu bisa melakukan Memenuhi semua syarat-syarat dari Asisten ahli, lektor, lektor dengan guru besar Karir itu akan terus berkembang dan bergerak Tentu ada batasannya Dalam jangka waktu dua tahun Bisa naik, bisa naik, bisa naik Dan bapak dan ibu bisa menentukan Kapan bisa menjadi guru besar Pada usia berapa Tentu dia punya visi, punya misi Dan punya nilai yang harus dikembangkan Gitu Pisi dan misinya Tentunya adalah Merupakan visi Ketika kita memiliki visi Misi dan nilai-nilai yang harus dikembangkan Maka kita akan terbentuk karakternya Sebagai seorang dosen Sehingga disana Ada knowledge Ada pengetahuan Yang harus minimal Yang harus kita miliki Ada kompetensi Ada juga kinerja Dan semuanya itu bisa kita analisis Dengan melihat bagaimana performance diri kita Sehingga kita bisa menentukan strategi Program dan aktivitasnya Tentunya kita disamping melihat performance diri Juga melihat performance kampus kita Bagaimana kampus kita itu mendukung terhadap Pengembangan karir seorang dosen Tetapi dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah Mau tidak mau Kampus tempat kita mengabdi Kampus tempat kita berada Itu harus mendukung karir sebagai seorang dosen Karena kapan ibu menjadi lektor Kapan ibu menjadi lektor kepala Itu berpengaruh signifikan Terhadap reputasi kampus Khususnya untuk akreditasi Begitu ya Tantangannya banyak Bapak dan Ibu Kalau dulu Pendidikan itu Merupakan sebuah proses Pengubahan sikap Dan tata laku seseorang Atau kelompok orang Dalam usaha mendewasakan manusia Melalui upaya pengajaran dan pelatihan Jadi disana ada belajar Ada mengajar Dan ada pengajaran Dulu definisi pendidikan itu Seperti itu Seiring berubahnya waktu Begitu ya Saya ambil Definisi yang disampaikan oleh Direktur Inovasi Kementerian Teknik Kementerian Kementerian Teknik Bahwa saat ini Yang disebut dengan pendidikan Itu adalah Memiliki karakteristik Pengalaman belajar yang kaya Kemudian juga ada Berhubungan dengan institusi yang lain Ada interseksi dengan institusi lain Kemudian ada juga Interaksi budaya Pendidikan budaya Kemudian memberikan kesempatan Sebagai pemain utama Pencipta ilmu pengetahuan itu Adalah para pembelajar Atau dalam hal ini Mahasiswa Dengan memanfaatkan Sosial networking Yang nyata Jadi disini Mahasiswa Sebagai kreator Dari ilmu pengetahuan Dan juga dengan aktivitas-aktivitas Yang kuat Dengan aturan-aturan Yang terbuka Yang bisa dikembangkan oleh Para mahasiswa Jadi sangat terbuka sekali Kemudian proses pembelajaran Yang kita lakukan Teori belajar Yang seperti yang kita Hari ini kita Pelajari Itu pedagogi itu Kalau dulu itu Bicara tentang Bagaimana Teaching Bagaimana Mengajar Bagaimana menjadi Seorang Dosen Bagaimana menjadi Seorang Pengajar Tetapi Pedagogi Ilmu-ilmu pedagogi Saat ini adalah Bagaimana kita itu Sebagai dosen Bisa untuk Menjadi seorang leader Jadi Membawa Para mahasiswa Jadi ada perubahan Paradigma Dari teaching Ke leading Begitu ya Teaching ke leading Sehingga bagaimana Kita itu Membawa para mahasiswa Untuk mereka Bisa belajar Dengan dirinya sendiri Jadi bagaimana Meng-create Mereka Membangun lingkungan Dan situasinya Untuk Menjadikan Para mahasiswa kita itu Untuk siap Menghadapi Lingkungan Setelah mereka Lulus Bagaimana mereka itu Bisa membangun Pengetahuannya Dan bagaimana Mereka juga bisa Merealisasikan Potensi-potensi Yang dimilikinya Secara penuh Dalam Hubungannya Antar manusia Di lingkungan Kerjanya Suatu saat nanti Jadi Dosen Atau guru Atau pendidik Dalam ilmu pedagogi Saat ini adalah Orang-orang yang Mampu Mengubah Dari yang tadinya Teaching Menjadi leading Jadi memimpin Jadi kita memimpin Mahasiswa Untuk bergerak Mandiri Untuk membangun Dirinya sendiri Sehingga Mampu menghadapi Tantangannya Sehingga Paradigma Bahwa Sebuah kampus itu Harus ada gedung Yang sangat tinggi Kemudian juga Berubah Kepada Kelas-kelas kecil Untuk diskusi Dan saat ini Kita dipaksa Bahwa seorang Siswa itu Mahasiswa untuk Belajar Di rumah Memperoleh Pengalaman Pebelajaran Secara Mandiri Kemudian Juga Perubahan Ini Memberikan Perubahan Juga kepada Kita Tentang teori Dan motivasi Belajar itu Peta konsep Teori dan motivasi Belajar itu Pada dasarnya Ada empat Yang ingin Kita capai Yaitu Ada perubahan Perilaku Ada motivasi Ada pengalaman Fenomena Dan fakta-fakta Baru yang mereka Terima Dan ada Interaksi Sosial Dan Dengan Lingkungannya Untuk Perubahan Perilaku Maka kita Ada yang disebut Dengan Sosial Cognitive Theory Behaviorism Theory Dan Social Formation Theory Nah Perubahan Perilaku Ini Juga Ditunjang Oleh Motivasi Di sana Ada Teori Cognitive Ada Teori Behaviorisme Dan ada Bagaimana Proses Informasi Cognitive Itu Diproses oleh Para Mahasiswa Kita Kemudian Juga Terjadi Interaksi Sosial Dengan Lingkungannya Dimana Jangan lupa Pula Bahwa Di sini Ada Teori-teori Belajar Yang Semacam Yang dikeluarkan Oleh Vygotsky Itu Bagaimana Pengaruh Lingkungan Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Pembelajar Pengembangan Dirinya Untuk Membangun Pendekatan Pendekatan Untuk Mengembangkan Pribadi-pribadi Para Mahasiswa Kita Ada Juga Yang Bicara Tentang Pengalaman Fenomena Dan Fakta-fakta Baru Ini Yang Disebut Dengan Teori Kontruktivisme Social Formation Meaningful Teori Dan Social Approach Serta Teknologi Approach Maupun Cognitive Information Processing Jadi Semuanya Ini Adalah Yang Membangun Bagaimana Perubahan Perilaku Dan Motivasi Belajar Itu Bisa Bergerak Secara Mandiri Sehingga Seorang Dosen Yang Menjadi Seorang Leader Mampu Membangun Kepercayaan Diri Para Mahasiswanya Untuk Itu Tentunya Kita Juga Sebagai Dasarnya Bisa Mempelajari Yang disebut Dengan Teori Belajar Dan Teori Mengajar Teori Belajar Itu Adalah Urean Tentang Apa Yang Terjadi Dan Diharapkan Terjadi Pada Intelektual Anak Jadi Melihat Bagaimana Pengembangan Anak Urean Tentang Kegiatan Intelektual Anak Mengenai Hal-hal Yang Bisa Dipikirkan Pada Usia Tertentu Tetapi Teori Mengajar Itu Berisi Tentang Petunjuk Bagaimana Semestinya Mengajar Siswa Pada Usia Tertentu Bila Ia Siap Sudah Siap Atau Sudah Siap Belajar Terdiri Dari Prosedur Dan Tujuan Mengajar Itu Teori Mengajar Itu Perbedaan Antara Teori Belajar Dengan Teori Mengajar Ada Tiga Aliran Yang Saya Sampaikan Dalam Teori Belajar Ini Tapi Pada Dasarnya Ada Yang Membagi Menjadi Empat Bahkan Ada Yang Menjadi Lima Tapi Saya Lebih Senang Kepada Membagi Menjadi Tiga Aliran Dalam Teori Belajar Tokohnya Pun Sebenarnya Ini Seiring Dengan Perkembangan Usia Mereka Dan Perkembangan Pemahamannya Itu Bergerak Dari Aliran Satu Ke Aliran Lain Dan Mereka Pun Tidak Menyadari Itu Hanya Kita Bisa Mengelompokkan Dalam Tiga Yaitu Bihar Piorisme Aliran Psikologi Tingkah Laku Dan Aliran Psikologi Kognitif Serta Aliran Kontruktifisme Tokoh-tokohnya Diantaranya Aliran Kita Bilihat Aliran Psikologi Psikologi Tingkah Laku Ini Yang pertama Adalah Kita Lihat Edward Tondix Dia Yang paling Lama Dan Usianya Juga Sampai Usia Tahun 1949 Dia Mengeluarkan Bahwa Dalam Belajar Itu Ada Yang disebut Dengan Stimulus Dan Respon Jadi Yang disebut Belajar Dia Mendefinisikan Peristiwa Terbentuknya Asosiasi Antara Peristiwa Peristiwa Stimulus Dan Respon Jadi Ada Yang Memberikan Rangsangan Dan Bagaimana Siswa Merespon Pada Proses Belajar Jadi Stimulus Itu Suatu Perubahan Dari Lingkungan Eksternal Yang Menjadi Tanda Untuk Mengaktifkan Organisme Untuk Beraksi Atau Melakukan Respon Jadi Respon Sendiri Adalah Sembarang Tingkah Laku Yang Dimunculkan Karena Adanya Rangsangan Nah Menurut Menurut Tondrik Terdapat Tiga Hukum Dalam Belajar Yaitu Hukum Kesiapan Latihan Dan Kepuasan Jadi Bagaimana Kesebelum Belajar Mahasiswa Atau Siswa Itu Siap Untuk Belajar Materi Apa Yang Siap Mereka Lakukan Baik Siap Secara Tingkat Mental Maupun Siap Secara Usia Kemudian Tentunya Ada Latihan Latihan Yang Harus Diberikan Untuk Menguji Pengetahuan Yang Dia Berikan Kemudian Juga Ada Reward Karena Menyangkut Kepada Bahwa Dia Itu Puas Dengan Keberhasilannya Baik Berupa Nilai Berupa Kelulusan Begitunya Berupa Pengetahuan Yang Dia Peroleh Sehingga Implikasinya Dari Teori Tondik Ini Dalam Menjelaskan Suatu Konsep Guru Atau Dosen Sebaiknya Mengambil Contoh Yang Sekiranya Sering Dijumpai Dalam Kehidupan Sehari Hari Mereka Artinya Mereka Bisa Memahami Apa Yang Dijelaskan Oleh Seorang Dosen Kemudian Yang Kedua Metode Pemberian Tugas Atau Yang Disebut Dengan Drill And Practice Akan Lebih Cocok Karena Disini Ada Latihan Ada Konsep Latihan Dan Dalam Kurikulum Materi Disusun Dari Yang Muda Sedang Sukar Sesuai Dengan Tingkat Kelas Dan Tingkat Sekolah Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Teori Belajar Skinner Skinner Itu Dari Tahun 1904 Sampai 1990 Dia Terkenal Dengan Percobaan Skinner Bock Di Dalamnya Di Isi Sekor Tikus Yang Kemudian Bok Itu Tikus Itu Diberi Di Dalamnya Diberi Roda Sehingga Roda Tersebut Ketika Diputar Oleh Tikus Akan Menyebabkan Makanan Yang Ada Di Luar Itu Masuk Ke Dalam Ini Nah Tikus Itu Terus Bergerak Begitu Ketika Lapar Terus Bergerak Bergerak Keluar Makan Dia Makan Terus Bergerak Dia Makan Suatu Saat Skinner Itu Tidak Memberikan Makanan Di 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 Bok Akhirnya Tikus Itu Berhenti Untuk Bergerak Implikasi Dalam Pembelajaran Penguatan Mempunyai Peranan Yang Sangat Penting Dalam Proses Belajar Atau Yang Disebut Dengan Apa Reward Sangat Penting Dalam Proses Pembelajaran Kemudian Yang Disebut Dengan Ganjaran Disini Respon Yang Sifatnya Menggembirakan Dan Merupakan Tikah Laku Yang Sifatnya Subjektif Agar Siswa Atau Mahasiswa Semangat Untuk Belajar Bagaimana Kita Membangun Semangat Kemudian Penguatan Sesuatu Yang Mengakibatkan Meningkatnya Kemungkinan Suatu Respon Dan Lebih Mengarah Kepada H-H-H Yang Sifatnya Dapat Diamati Dan Diukur Jadi Bagaimana Pengetahuan Yang Sudah Mereka Peroleh Kemudian Kita Yakinkan Bahwa Pengetahuan Mereka Khususnya Umumnya Pada Pengembangan Dirinya Respon Siswa Yang Baik Diberi Penguatan Positif Sedangkan Respon Siswa Yang Kurang Atau Tidak Diharapan Diberi Penguatan Negatif Jadi Disini Ada Hukuman Juga Pada Siswa Kemudian Ada Selanjutnya Itu Ada Yang Ausubal Itu Dengan Pengajaran Bermaknanya Begitu Ya Dia Tahun 18 Sampai Tahun 2008 Menurut Ausubal Yang Disebut Dengan Belajar Bermakna Dia Lebih Terkenal Dengan Teori Belajar Bermakna Dimensi Belajar Itu Berupa Penemuan Atau Penerimaan Hapalan Yang Bermakna Kemudian Belajar Akan Menjadi Bermakna Apabila Pembelajar Dapat Mengaitkan Informasi Baru Yang Diterimanya Dengan Konsep Konsep Relevan Yang Terdapat Dalam Struktur Kognitif Yang Dimilikannya Yang Dimilikinya Jadi Struktur Kognitif Dia Itu Sebelumnya Apa Kemudian Dia Mengetahui Ada Input Baru Yang Diterimanya Namun Bila Pembelajar Tidak Mampu Mengaitkan Informasi Baru Dengan Konsep Yang Telah Dimiliki Maka Kondisi Ini Sebagai Belajar Hapalan Itu Bedanya Antara Belajar Bermakna Dengan Hapalan Jadi Tanpa Mengetahui Maknanya Dari Apa Yang Dia Baca Lalu Belajar Bermakna Itu Bagaimana Bisa Dipahami Dari Apa Yang Disulah Bisa Mengaitkan Ciri Bisa Bermakna Bagaimana Disini Ada Informasi Baru Yang Diterimanya Kemudian Dikaitkan Dengan Keadaan Lain Sehingga Belajar Itu Lebih Mengerti Jadi Disini Metode Penemuan Dan Maupun Expository Bisa Menjadi Belajar Menghapal Atau Belajar Bermakna Kapan Bisa Bermakna Atau Bisa Menghapal Tergantung Bagaimana Kita Menggunakan Metode Penemuan Dan Expository Nah Kemudian Juga Ada Yang Selanjutnya Adalah Ganya Robert Ganya Dia Lebih Memberikan Bagaimana Robert Ganya Itu Jika Ada Dua Objek Yang Diperoleh Siswa Yaitu Objek Langsung Dan Objek Tidak Langsung Definisinya Dari Objek Langsung Itu Kemampuan Menyelidiki Dan Memecahkan Masalah Belajar Mendiri Bersikap Positif Terhadap Matematika Dan Atau Bagaimana Semestinya Belajar Itu Kalau Dia Matematika Atau Terhadap Mata Pelajaran Dan Tau Bagaimana Semestinya Belajar Objek Tidak Langsung Berupa Fakta Keterampilan Konsep Dan Aturan Aturan Jadi Delapan Tipu Belajar Menurut Ganya Itu Bisa Belajar Isarat Stimulus Respon Rangkaian Pemecahan Masalah Nah Kemudian Selanjutnya Ada yang disebut Dengan Teori Belajar Ipan Paplof Mungkin Bapak dan Ibu Sudah Mendengar Ipan Paplof Ini Memang Teori Belajar Yang Lama Yang Saingannya Dengan Disiplin Mental Dikinal Dengan Teori Belajar Klasik Melakukan Percobaan Terhadap Seekor Anjing Jadi Percobaannya Itu Ketika Anjing Itu Dikandang Ketika Mau Diberi Makanan Maka Anjing Itu Kalau Melihat Makanan Itu Kan Air Liurnya Itu Terjulur Seperti Mau Makan Dan Kelaparan Kemudian Kalau Hanya Mendengar Bel Itu Anjing Itu Kan Diam Karena Dia Tahu Makanannya Bel Itu Bukan Makanan Tetapi Bagaimana Kalau Bel Ini Digabungkan Dengan Makanan Jadi Setiap Anjing Ini Mau Dikasih Makan Itu Dibunyikan Bel Kemudian Dikasih Makan Dibunyikan Bel Dikasih Makan Dibunyikan Bel Dikasih Makan Sehingga 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 Suatu Saat Ketika Dibunyikan Bel Dan Dikasih Makan Dibunyikan Bel Lagi Anjing Itu Menjulurkan Lidahnya Air Liurnya Dan Tahu Bahwa Dia Mau Dikasih Makan Tetapi Satu Saat Hanya Dibunyikan Belnya Saja Tanpa Dikasih Makan Air Liurnya Tetap Keluar Jadi Ada Yang Dalam Belajar Itu Menurut Ipan Pak Itu Ada yang Disebut Dengan Conditioning Atau Pembiasaan Agar Siswa Belajar Dengan Baik Maka Harus Ada Pembiasaan Harus Ada Pembiasaan Yang Dilakukan Oleh Guru Misalkan Atau Dosen Seorang Guru Seorang Dosen Memberikan Tugas Kepada Mahasiswanya Kemudian Atau Yang Sederhana Dulu Jangan Tugas Seorang Dosen Masuk Ke Kelas Biasa Tepat Waktu Kalau Jadwal Jam 7 Sampai Jam 10 Maka Jam 7 Dosen Sudah Datang Di Ruangan Hari Pertama Seperti Itu Hari Kedua Seperti Itu Hari Ketiga Siswa Juga Akan Begitu Mengikuti Apa yang Karena Kebiasaan Dosen Datang Tepat Waktu Sehingga Suatu Saat Ketika Hari Kelima Misalkan Dosen Tidak Tepat Datang Dalam 7 Tetapi Mahasiswa Sudah Pada Ngumpul Di Kelas Karena Kebiasaan Dosen Tersebut Akan Begitu Tapi Sebaliknya Kalau Kebiasaan Terlambat Ke Kelas Maka Maka Siswa Juga Akan Mengikuti Terlambat Jadi Ketika Di Jalan Itu Tenang Si Pak Anuma Suka Terlambat Datangnya Juga 15 Menit Biasanya Belum Datang Itu Percobaan Yang Dilakukan Ipan Paplop Kemudian Yang Selanjutnya Ada Teori Baruda Siswa Belajar Melalui Meniru Jadi Guru Harus Menjadi Role Model Yang Profesional Jadi Dosen Harus Menjadi Role Model Sehingga Kita Bisa Dijadikan Dan Dikenang Oleh Para Mahasiswa Bahwa Di Universitas Pelita Bangsa Di Universitas Apa Di Siliwangi Atau Dimana Ada Dosen Yang Memang Disenangi Oleh Siswa Karena Bagaimana Dia Cara Mengajarnya Bagaimana Memberikan Tugas Bagaimana Menjadi Leader Di Kelas Oleh Si Dosen Tersebut Sehingga Disini Baruda Itu Meninggalnya Baru Tahun 2002 Jadi Memiliki Perhatian Terhadap Tingkah Laku Kemudian Pemahaman Dampak Daya Tarik Dan Meniru Jadi Belajar Melalui Pengamatan Beda Meniru Berarti Bukan Menyontek Sehingga Ketika Belajar Siswa Mahasiswa Itu Bisa Mengerjakan Soal Dengan Bentuk Analogi Melihat Malamnya Kebetulan Pernah Mengerjakan Soal Itu Ketika Di Kelas Itu Hanya Diganti Angkanya Saja Bisa Jadi Nah Itu Kebiasaan Seperti Itu Yang Diungkapkan Oleh Teori Baruda Dan Yang Paling Tua Itu Adalah Aliran Disiplin Mental Beranggapan Bahwa Otak Manusia Itu Terdiri Atas Gumpalan Gumpalan Otot Agar Ia Kuat Maka Harus Berat Beban Maka Otak Otak Itu Makin Kuat Implikasinya Kurikulum Berisikan Materi Materi Pelajaran Yang Sangat Sulit Begitu Ya Jadi Karena Beranggapan Seperti Itu Maka Diberi Dosen Itu Sangat Gembira Ketika Mahasiswanya Tidak Bisa Mengerjakan Soalnya Dosen Sangat Gembira Ketika Mahasiswanya Nilai Hampir 75% Itu Tidak Lulus Aliran Ini Sudah Lama Kita Tinggalkan Tapi Cukup Untuk Diketahui Jadi Ciri Dari Teori Bihar Teoristik Terjadi Perubahan Perilaku Sangat Dipengaruhi Oleh Lingkungan Atau Bagaimana Bagaimana Itu Dibentuk Oleh Lingkungannya Sehingga Dulu Pernah Kita Dengar Bung Karno Itu Mengatakan Beri Saya Sepuluh Pemuda Maka Akan Saya Bangun Indonesia Gitu Kan Jadi Kemudian Dalam Sepak Bola Juga Itu Kan Pernah Ada Training Yang Disebut Prima Pera Dari Mulai Kecil Sampai Itu Dikembangkan Itu Jadi Dibentuk Tingkah Laku Bagaimana Dibentuk Tetapi Ketika Dia Sudah Masuk Ke Dalam Tim Bebas Ternyata Tidak Berhasil Apa Yang Didambakan Bagaimana Membentuk Sebuah Tim Nasional Dari Mulai Usia Dini Sampai Usia Bisa Masuk Kedalam Tim Nasional Dewasa Kemudian Disini Juga Dalam Teori Tingkah Laku Ini Bagaimana Perilaku Manusia Itu Sama Seperti Mesin Dan Gejala Gejala Alam Jadi Bersifat Mekanis Yang Bisa Dibentuk Sangat Ditentukan Oleh Masa Lalu Juga Pengalaman Pengalaman Yang Pernah Terjadi Akan Mempengaruhi Perilaku Manusia Bagaimana Pengalaman Baik Itu Ditularkan Pengalaman Jelek Sehingga Ada Yang Sebut Trauma Pembentukan Pilaku Manusia Lebih Banyak Dipengaruhi Oleh Proses Pembiasaan Kemudian Juga Dalam Pemecahan Masalah Teori Bihar Pihar Bihar Bihar Dilakukan Dengan Trial And Errol Yang Disebut Coba Coba Kemudian Yang Kedua Aliran Psikologi Kognitif Itu Saya Hanya Dalam Aliran Kognitif Ini Hanya Menyampaikan Tiga Saja Sebenarnya Banyak Piasel Brunner Dan Gestal Itu Nama Teorinya Pendukungnya Juga Banyak Begitu Menurut Teori Belajar Kognitif Perubahan Perilaku Itu Dipengaruhi Oleh Diri Sendiri Lebih Holistik Mementikan Peranan Fungsi Kognitif Kemudian Perilaku Manusia Ditentukan Oleh Kondisi Orang Pada Saat Itu Jadi Lebih Dipengaruhi Oleh Bagaimana Suasana Hati Suasana Batin Gitu Kan Pembentukan Perilaku Masjid Lebih Banyak Oleh Struktur Kognitif Yang Dia Miliki Kemudian Dalam Pemecahan Masalah Menurut Teori Kognitif Adanya Insight Jadi Pemahaman Terhadap Hubungan Antar Bagian Dalam Suatu Situasi Permasalahan Dalam Teori Gestalt Salah Satu Tokohnya John Dewey Belajar Harus Bersifat Aktif Siswa Langsung Terlibat Student Center Learning Dalam Konteks Pengalaman Sosial Tokoh Dari Student Center Learning Salah Satunya John Dewey Kemudian Kesadaran Sosial Menjadi Tujuan Dari Semua Proses Pendidikan Dosen Bertindak Sebagai Fasilitator Penyajian Konsep Harus Lebih Mengutamakan Pengertian Pelaksanaan KBM Harus Memperhatikan Kesiapan Intelektual Siswa Kemudian Mengatur Suasana Kelas Agar Siap Belajar Drill Sangat Penting Tetapi Diberikan Setelah Tertanamnya Pengertian Itu Teori Gestalt Sehingga Nah Teori Gestalt Ini Dalam Pembelajaran Baru Di era Virtual Atau Covid Sepacam Ini Ternyata Ini Tipe Pembelajaran Baru Yang Kira-kira Tahun 2045 Ke atas Nanti Tapi Secara Mayer Foss Dipaksa Kita Untuk Masuk Dalam Situasi Dimana Siswa Belajar Mandiri Kemudian Dia Belajar Dari Pengalamannya Belajar Dari Teman Lainnya Kemudian Belajar Dari Jurnal Dari E-book Sistem Yang Ada Di Internet Kemudian Juga Dia Belajar Dari Bahan-Bahan Pembelajaran Lainnya Dari Laboratorium Bahkan Fasilitas Bahkan Belajarnya Juga Di Di Mall Dia Melakukannya Di Cafe-Cafe Dan Sebagainya Kemudian Dosen Itu Kita Trainer Atau Expert Itu Dosen Kita Itu Hanya Bagian Dari Dia Belajar Sehingga Bagaimana Dia Mampu Meng-assessment Dirinya Sendiri Tentang Kemampuan Belajarnya Gitu Kan Model Yang Kita Laksanakan Seperti Ini Yang Student Centernya Itu Seperti Inilah Tidak Lagi Di Ruang Ruang Kelas Yang Ada Kemudian Yang Kedua Itu Piasa Piasa Itu Meninggal Tahun 80 Tetapi Lebih Dia Banyak Kita Kenal Karena Bagaimana Dia Membangun Teori Belajar Yang Lebih Memperhatikan Juga Kepada Perkembangan Anak Jadi Struktur Kognitif Itu Sebagai Skema Kumpulan Dari Skema Skema Dipengaruhi Oleh Tingkat Usia Juga Skema Berkembang Secara Koronologis Sebagai Hasil Interaksi Individu Dengan Lingkungannya Jadi Kalau Anak Dari Mulai Lahir Kemudian Usia 6 Bulan Sampai 2 Tahun Apa Yang Dia Lakukan Itu Akan Sama Dengan Anak Lainya Begitu Walaupun Ada Pada Dasarnya Setara Normal Distribusinya Akan Sama Perkembangan Skema Terlangsung Terus Menerus Melalui Adaptasi Dengan Lingkungannya Melalui Proses Asimilasi Akomodasi Ekulibrasi Dan Disekulibrasi Perkembangan Perkembangan Anak Menurut Jan Piase Tahap Pertama Sensorimotor Usia 0-2 Tahun Jadi Dia Melakukan Tindakan Berdasarkan Tindakan Langkah Demi Langkah Dia Mengenal Lingkungannya Melakukan Bagaimana Dia Mengenal Ibunya Sehingga Bisa Menyesui Kepada Ibunya Bagaimana Dia Melakukan Gerak Perubahan Perubahan Dari Rangsangan Yang Diberikan Terhadap Lingkungannya Kemudian Yang kedua Tahap Pra Operasional Usia 2-7 Tahun Jadi Mulai Dia Mulai Bisa Menggunakan Simbol Atau Bahasa Tanda Atau Konsep Konsep Intuitif Yang dia Disininya Sehingga Mulai Belajar Sembunyi Dengan Anak Itu Mulai Belajar Bercerita Belajar Bagaimana Membangun Keinginan Dia Hayalan Hayalan Tentang Apa Yang Bisa Bermain Apa Rumah Rumahan Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Itu Tahap Operasional Konkret Yaitu Usia 8-19 Tahun Nah Ini Mulai Berpikir Bisa Berpikir Logis Kemudian Kemudian Bagaimana Dia Bercerita Tentang Akibat Dari Sebuah Perbuatan Repersibel Dan Kekekalan Dan Yang Terakhir Pada Saat Operasi Formal Dia Mulai Membangun Hipotesis Abstract Deduktif Dan Induktif Logis Dan Probabilitas Tentunya Usia Ini Anda Juga Bisa Melakukan Penelitian Bagaimana Apakah Berlaku Nggak Di Indonesia Yang Kami Tahu Hasil Penelitian Salah Seorang Dosen Kami Waktu Zaman Kuliah Dulu Bahwa Di Daerah Bandung Saja Di Indonesia Di Sebuah SMA Yang Terkenal Itu Pada Usia SMA Kelas Dua Atau Kelas Satu Itu Masih Pada Operasional Konkret Begitu Kemudian Menurut Piace Itu Yang Disebut Dengan Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Skema Itu Bagaimana Kerangka Kognitif Kerangka Referensi Kemudian Asimilasi Itu Ada Asimilasi Akomodasi Organisasi Equilibrasi Yang disebutkan Tadi Yang disebut Dengan Asimilasi Itu Bagaimana Proses Masuknya Pengetahuan Baru Kedalam Pengetahuan Yang Sudah Ada Jadi Disini Ada Yang disebut Asimilasi Itu Ini Pengalaman Sebelumnya Begitu Ya Ada Ada Pengetahuan Masuk Kedalam Pengetahuan Ada Pengetahuan Baru Kelompok Yang Terpisah Dalam Sistem Kognitif Yang Lebih Tertib Lancar Dengan Menggunakan Kategori Pengelompokan Nah Karena terjadi Asimilasi Dan Akomodasi Itu Maka Akan Terjadi Ekulibrasi Bergerak Dari Tahap Ke Tahap Lain Dalam Usahanya Memahami Lingkungan Jika Berhasil Akan Keseimbangan Pemikiran Baru Nah Pada Saat Ini Akan Terjadi Konflik Ada Ekulibrasi Dan Ada Keseimbangan Ada Terjadi Ketidakseimbangan Sehingga Terjadi Pemberontakan Ketidakseimbangannya Itu Pengetahuannya Apakah Dia Mau Meningkat Atau Menurun Nah Kemudian Yang Selanjutnya Itu Tahapan Belajar Brunner Dia Brunner Itu Membangun Tahapan Belajar Dalam Tiga Tahap Anaktif Ikonik Dan Simbolik Jadi Anak Secara Langsung Teribat Dalam Manipulasi Objek Real Ikonik Kegiatannya Berhubungan Dengan Mental Yang Merupakan Gambaran Objek Objek Yang Dimanipulasi Tahap Simbolik Siswa Mampu Menggunakan Notasi Tanpa Ketergantungan Terhadap Objek Objek Real Itu Bagaimana Dalam Proses Pembelajaran Sajikan Contoh Dan Bukan Contoh Dari konsep Yang Diajarkan Bantu Belajar Untuk Melihat Adanya Hubungan Antal Konsep Sajikan Contoh Dan Contoh Eksampel Dan Contoh Eksampel Berikan Satu Pertanyaan Dan Biarkan Siswa Untuk Memberi Jawabannya Sendiri Ajak Dan Beri Semangat Si Pembelajar Untuk Memberikan Pendapat Berdasarkan Instituisinya Begitu ya Jadi Dalil-dalil Brunner Itu Berkaitan Dengan Dalil Penyusunan Dalil Notasi Dalil Pengkontrasan Dan Keanekaragaman Dalil Pengaitan Dan Belajar Penemuan Dan Pendekatan Spiral Jadi Kalau Pendekatan Spiral Itu Dari Mulai Pengetahuan Kecil Meningkat 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 Spiral Itu Berputar Ke Arah Atas Semakin Luas Dan Semakin Kompleks Jadi Pengetahuan Yang Dia Bangun Kita Lihat Bagaimana Brunner Dan Piasa Itu Kalau Piasa Proses Belajar Terjadi Menurut Pola Tahap Perkembangan Tertentu Sesuai Dengan Umur Siswa Kedangkan Brunner Proses Belajar Lebih Ditentukan Oleh Karena Cara Kita Mengatur Materi Pelajaran Dan Bukan Ditentukan Oleh Umur Siswa Jadi Piasa Lebih Percaya Kepada Bagaimana Usia 8 Tahun Itu Harus Diberi Apa Kalau Brunner Usia 8 Tahun Dia Berpendapat Bisa Diberi Pelajaran Usia SMA Bagaimana Materi Pelajaran Tersebut Disajikan Pada Umur Tersebut Kemudian Kalau Proses Belajar Terjadi Melalui Tahap Asimilasi Akomodasi Dan Equilibrasi Sedangkan Menurut Brunner Proses Belajar Terjadi Melalui Tahap Aktif Aktifitas Ikonik Visual Perbal Dan Simbolik Dan Yang Terakhir Yang Sekarang Sudah Lama Booming Sebenarnya Itu Ada yang Sebut Dengan Teori Kontruktifisme Jadi Belajar Dimana Siswa Aktif Mengkonstruksi Pengetahuan Belajar Melibatkan Manipulasi Aktif Dari Permaknaan Harus Menyediakan Lingkuan Belajar Jadi Lingkungan Sangat Berpengaruh Terhadap Bagaimana Siswa Mencapai Konsep Dasar Keterampilan Algoritma Proses Hristi Dan Kebiasaan Bekerjasama Dan Berefleksi Kontruktifisme Itu ada Dua Ada Secara Umum Ada Kontruktifisme Sosiologi Dan Kontruktifisme Psikologi Kontruktifisme Sosiologi Itu Bahwa Kepercayaan Itu Ditentukan Oleh Lingkungan Sosial Yang Hampir Tidak Dapat Dilahkan Sedangkan Kontrik Psikologi Itu ada Dua Ada Kontruktifisme Radikal Yang Dikembangkan Oleh Piasa Walaupun Dia Tadi Kognitif Tapi Seiring Perkembangan Keilmuannya Dan Pengalamannya Dia Masuk Masuk Kondruktifisme Dan Kontruktifisme Radikal Yang Mengatakan Faktor Utama Yang Mendorong Perkembangan Kognitif Seseorang Adalah Motivasi Atau Daya Dari Si Individu Jadi Perlu Motivasi Sedangkan Kontruktifisme Sosial Menurut Vygotsky Tokohnya Interaktif Sosial Yang Merupakan Faktor Terpenting Dalam Pengembangan Kognitif Seseorang Jadi Kalau Piasa Itu Lebih Kepada Bagaimana Faktor Si Pembelajar Kalau Vygotsky Lebih Menentukan Bagaimana Yang Terpenting Adalah Faktor Lingkungan Atau Interaksi Dengan Lingkungannya Jadi Vygotsky Itu Lebih Mengembangkan Budaya Dan Komunitas Dalam Belajar Memiliki Peranan Dan Penting Jadi Bagaimana Pembelajaran Kooperatif Itu Menjadi Modal Utama Dalam Menjadi Icon Dalam Teori Kontruktifis Vygotsky Ini Pikiran Dan Icon Bukanlah Milik Sendiri Melainkan Produk Dari Budaya Dan Sejarah Jadi Kalau Di Teori Piasa Yang Disebut Dengan Intelijensi Itu Adalah Faktor Dari Internal Diri Siswa Atau Mahasiswa Mempelajari Perkembangan Bahasa Dan Pikiran Kalau Vygotsky Lebih Bagaimana Membangun Kemampuan Berbahasa Itu Sangat Penting Tetapi Di Piasa Itu Tidak Begitu Penting Yang Penting Adalah Bagaimana Pengembangan Dirinya Kenapa Demikian Karena Vygotsky Lebih Menekatkan Bagaimana Interaksi Dan Aktivitas Sosial Untuk Membangun Pengetahuannya Jadi Pendekatan Konstruktivisme Menurut Vygotsky Itu Perkembangan Konjunktiv Seseorang Disamping Ditentukan Oleh Individu Secara Aktif Juga Oleh Lingkungan Sosial Yang Aktif Full Jadi Proses Belajar Mengajar Akan Terjadi Efektif Dan Efisien Jika Secara Kooperatif Dengan Anak-anak Lain Dengan Suasana Lingkungan Yang Mendukung Ada Satu Yang Menjadi Iken Daripada Tero Pigosky Itu Adalah Yang Disebut John Proxima Development Jadi Jarak Antara Tingkat Perkembangan Aktual Bekerja Secara Independen Dengan Tingkat Perkembangan Potensial Bekerja Dengan Bantuan Orang Yang Lebih Berkompeten Jadi Ada Yang Disebut Dengan Skapoding Andaran Daripada Teori Pigosky Nah Ini Yang Saya Sebut Tadi Itu Yang Disebut Dengan John Proxima Development Dimana Pada Posisi Yang Ini Seseorang Dapat Melakukan Hal Baru Tanpa Ada Bantuan Dari Pihak Lain Ini Adalah Bagian Daripada Puncak Dari Yang Disebut John Proxima Development Kemudian Ini Adalah John Proxima Perkembangan Seseorang Dapat Melakukan Sesuatu Dengan Bantuan Kemudian Dimana Seseorang Belum Bisa Melakukan Tugasnya Gitu Jadi Dimana Seseorang Belum Bisa Melakukan Apa Tetapi Ketika Diberi Rangsangan Dibantu Dengan Skap Wording Maka Si Anak Itu Atau Mahasiswa Itu Bisa Bergerak Dengan Bantuan Dengan Bantuan Yang Diberikan Kemudian Actual Development Itu Sebenarnya Disini Adalah Bagaimana Si Kemampuan Yang Dimiliki Oleh Mahasiswa Masih Berada Bisa Dikembangkan Gitu Suatu Saat Dia Bisa Mandiri Nah Kemudian Pembelajaran Konstruktifis Yang Sekarang Itu Kita Lihat Bagaimana Pembelajaran Konstruktifis Mel Ini Dibangun Oleh Siswa Dibangun Oleh Guru Pada Saat Kondisi Yang Seperti Saat Ini Bagaimana Ini Saya Lihat Siswa Kita Lihat Siswa Itu Di Tengah Maraknya COVID-19 Yang Sekarang Kita Alami Mencari Situasi Mencari Posisi Walaupun Dengan Tugas-tugas Yang Diberikan Yang Diberikan Oleh Guru Dengan Menggunakan Artinya Ada Gabungan Dari Beberapa Teori Belajar Para Tokoh-tokoh Teori Belajar Teknologi Dan Lokal Wisdom Teknologi Ada Tapi Internet Tidak Ada Sehingga Dia Bisa Main Wala Atau Bahkan Internet Dia Bisa Peroleh Tetapi Sambil Main Di Lingkungan Dia Masih Bisa Belajar Jadi Ada Yang Disebut Dengan Pembelajaran Konstruktifis Itu Ada Yang Disebut Dengan Orientasi Jadi Orientasi Disini Kesempatan Untuk Mengembangkan Motivasi Dalam Mempelajari Suatu Topik Jadi Untuk Mengadakan Observasi Terhadap Topik Yang Hendak Di Pelajarinya Gitu Kan Observasi Kan Kalau Sekarang Bisa Observasi Secara Aktual Di Lingkungannya Ada Juga Observasi Secara Virtual Di Lingkungan Maya Kemudian Yang Kedua Murid Dibantu Untuk Mengungkapkan Ide Secara Jelas Yang Disebut Dengan Elicitasi Dengan Berdiskusi Membuat Poster Kemudian Mendiskusikan Dan Diobservasi Dalam Wujud Tulisan Gambar Maupun Poster Yang Diberi Tugas Oleh Guru Gurunya Dato Kita Sebagai Dosen Kemudian Bagaimana Ide Yang Sudah Diperoleh Itu Direkt Restrukturisasi Bagaimana Ide itu Direktrukturisasi Dalam Hal Ini Ada Tiga Hal Restrukturisasi Ide itu Ada Tiga Hal Untuk Tahap Restrukturisasi Ide itu Yang Pertama Bagaimana Ide itu Diklarifikasi Dikontraskan Dengan Ide-ide Orang Lain Contoh Dan Contra Example Kemudian Membangun Ide yang Baru Dari Hasil Hasil Klarifikasi Ide Bisa Terbangun Ide yang Baru Sehingga Bagaimana Ide baru Itu Bisa Dievaluasi Dengan Eksperimen Kalau Dimungkinkan Ada Baiknya Gagasan Yang Baru Dibentuk Itu Diuji Dengan Sesuatu Percobaan Atau Persoalan Yang Baru Jadi Analisis Disini Berfungsi Kemudian Yang Keempat Itu Diberi Kebebasan Penggunaan Ide Dalam Banyak Situasi Ide Atau Pengetahuan Yang Telah Dibentuk Oleh Siswa Perlu Diaplikasikan Pada Bermacam Situasi Yang Dihadapi Sehingga Ada Yang disebut Yang terakhir Itu Ada Yang disebut Review Atau Bagaimana Ide Itu Berubah Jadi Dapat Terjadi Perubahan Dalam Situasi Yang Dihadapi Oleh Seseorang Oleh Mahasiswa Sehingga Seseorang itu Perlu Meripesi Gagasannya Dengan Menambahkan Suatu Keterangan Atau Mungkin Dengan Mengubahnya Menjadi Lebih Lengkap Nah Ini Ya Pembelajaran Konstruktifis Ini Kalau Melihat Bagaimana Belajar Baru Yang New Normal Jadi Masa Depan Itu Ya Sekarang Sudah Kita Sedang Kita Lalui Jadi Bagaimana Kita Menghadapi Normal Baru Jadi Belajar Itu Tidak Lagi Pada Ruang Kelas Belajar Itu Tidak Lagi Pada Ruang Sempit Belajar Itu Tidak Lagi Bagaimana Seorang Dosen Itu Mempengaruhi Secara Langsung Dan Melakukan Treatment Treatment Secara Paksa Kepada Mahasiswanya Jadi Belajar Itu Sangat Terbuka Dosen Itu Bukan Merupakan Satu-satunya Sumber Pengetahuan Yang Bisa Diperoleh Oleh Seorang Siswa Jadi Dimanapun Mereka Bisa Belajar Dalam Posisi Apapun Mereka Bisa Belajar Kemudian Dimanapun Dia Bisa Berinteraksi Gitu Ya Interaksi Dengan Kapanpun Bahkan Kalau Di lingkungan Mahasiswa Gitu Kan Belajar Itu Bisa Mereka Itu Sambil Bekerja Sambil Belajar Saat Ini Kan Mungkin Ada Bapak Polisi Yang Sambil Kuliah Sambil Jaga Di Jalan Bisa Begitu Kemudian Juga Learning Is Learning Is Personal Jadi Ada Tugas Tugas Individu Yang Memang Harus Diberikan Oleh Kita Kepada Mahasiswa Karena Untuk Melihat Bagaimana Assessment Bagaimana Keberhasilan Mereka Belajar Kemudian Juga Learning Is Agu Jadi Bahan Yang Bisa Membatu Siswa Belajar Jadi Bagaimana Kita Memberikan Tugas Tugas Atau Memberikan Bahan Bahan Memberikan Materi Materi Yang Juga Bisa Membantu Dia Belajar Atau Mereka Sendiri Yang Mencari Di Perpustakaan Mencari Di Lingkungannya Mencari Dimanapun Dia Berada Nah Sehingga Learning Itu Adalah Multi Presented Jadi Disana Adalah Tidak Cuma Berdasarkan Tes Objektif Atau Hanya Yang Online Untuk Tes Objektif Pada Kondisi Saat Ini Jadi Belajar Itu Dia Harus Menunjukkan Bahwa Kemampuan Dia Secara Utuh Jadi Tidak Hanya Menjawab Sebuah Pengetahuan Yang Bermakna Atau Hapalan Jawabannya A B C Atau D Tetapi Dia Harus Melakukan Trajectory Project Best Learning Kemudian Bagaimana Bagaimana Membangun Siswa Itu Memerepresentasikannya Dalam Sebuah Poster Dari Apa Yang Dia Alaminya Sehingga Mahasiswa Kita Sekarang Bisa Belajar Dimana Saja Kapanpun Dan Dengan Siapapun Dia Bisa Belajar Bahkan Kalau Kita Tidak Bisa Mengupgrade Diri Kita Sebagai Dosen Siswa Itu Akan Lebih Hapal Atau Mengetahukan Kita Ketika Kita Membangun Pengetahuan Hanya Dari Bagian Bagian Awalnya Saja Nah Zaman Kita Atau Mungkin Sekarang Ini Masih Mudah Mudah Pesertanya Zaman Yang Usianya 50 Ke Atas Atau 45 Atau 40 Ke Atas Itu Ada Usia Bermain Kemudian Juga Usia Belajar Usia Bermain Itu Sampai SD Usia Belajar Mulai Di SMP Sudah Mulai Belajar Serius Sampai Kuliah Kemudian Selanjutnya Di Usia 23 24 Sudah Mulai Usia Kerja 25 Walaupun Ada Yang Belajar Tapi Sambil Bekerja Dan Terakhir Adalah Usia Pensiun Ya Akhirnya Meninggal Nah Itu Proses Belajar Baru Proses Belajar Yang Lama Kita Kalau Proses Belajar Baru Anak Anak Kita Itu Seumur Umurnya Dia Bermain Bermain Game Bermain Bercerita Kalau kita Dengan Anak Anak Kita Bicaranya Tentang Permain Tak Ada Ruang Ruang Belajar Waktu Belajar Yang Serius Yang Seperti Yang Kita Lakukan Dulu Begitu Ya Jadi Sepanjang Hayat Belajar Jadi Belajar Bermain Sepanjang Hayat Kemudian Belajarnya Juga Sepanjang Hayat Dan Menghasilkan Produk Menghasil Apa Hasil dari Belajarnya Pun Sepanjang Hayat Dari Usia Awal Sampai Akhir Itu Belajar Baru Sekarang Sehingga Kita Harus Pandai Bagaimana Memadukan Atau Membangun Mengkonstruksi Kebiasaan Bermain Siswa Untuk Digabungkan Dengan Bagaimana Mereka Belajar Dan Bagaimana Menghasilkan Produk Produk Tertentu Dari Hasil Ini Sehingga Tidak Aneh Pada Usia SD Sudah Menghasilkan Produk Sudah Memperoleh Uang Dan Sebagainya Karena Ketika Dia Bermain Dia Juga Belajar Dan Menghasilkan Produk Nah Itu Sedikit Tentang Motivasi Atau Tentang Teori Belajar Yang Bisa Kembangkan Kemudian Bagaimana Membangun Semuanya Itu Dengan Meningkatkan Motivasi Belajar Yang Ada Karena Kemampuan Untuk Bertahan Hidup Bagi Kita Atau Bagi Mahasiswa Kita Yang Diberikan Itu Bagaimana Melihat Renewability Kemampuan Berinovasi Sehingga Tidak Tidak Kehilangan Harapan Selalu Bersikap Optimis Jadi Karir Yang Kita Lalui Saat Ini Belum Tentu Sama Dengan Pendidikan Kita Jadi Bukan Berarti Pendidikan Tidak Bermanfaat Karena Di sana Bagaimana Konstruksi Pengetahuan Kita Konstruksi Mental Kita Itu Dibangun Dengan Proses Pendidikan Yang Kita Peroleh Begitu Ya Tapi Pada Akhirnya Ketika Sekarang Kita Sudah Menjadi Dosen Maka Kita Harus Cerdas Menyikapi Hasil Dari Pilihan Itu Ya Apakah Kita Bertanggung Menjawab Atau Menyalahkan Orang Lain Ketika Kita Sudah Memilih Apakah Kita Selalu Ingin Belajar Atau Merasa Tahu Segalanya Atau Melakukan Perubahan Atau Takut Pada Perubahan Memiliki Tujuan Tidak Memiliki Tujuan Bertindak Atau Berblit Sibuk Diskusi Bukan Melakukan Langkah Langkah Itu Sikap Cerdas Pada Pilihan Kita Sehingga Saya Sebutkan Tadi Bahwa Karena Itu Maka Kita Harus Memiliki Motivasi Dimana Khususnya Mampu Mendorong Bagi Perbuatan Seseorang Atau Merupakan Motif Mengapa Kita Melakukan Suatu Proses Belajar Jadi Motivasi Belajar Itu Daya Penggerak Yang Ada Dalam Diri Seseorang Baik Bersifat Intriksik Maupun Ekstrimsi Ada Perbedaan Antara Kemauan Dengan Motivasi Kalau Motivasi Bagaimana Seseorang Itu Mampu Memotivasi Dirinya Atau Memberikan Motivasi Kepada Orang Lain Agar Mau Mewujudkan Secara Positif Atau Bergairah Terhadap Kemauan Kemauan Yang Dia Susun Jadi Perubahan Energi Dalam Diri Seseorang Yang Ditandai Dengan Tibunya Perasaan Dan Reaksi Untuk Mencapai Suatu Tujuan Itu Yang Disebut Dengan Motivasi Dosen Saya Bilang Tadi Di Awal Sebagai Self Manager Jadi Mereka Memiliki Visi Cita-cita Menjadi Guru Besar Bagiannya Bermanfaat Bagi Para Mahasiswa Menjadi Role Model Bagi Para Mahasiswa Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Terbaik Menjadi Model Mereka Kemudian Juga Memiliki Nilai Untuk Mampu Beramal Bekerja Keras Sehingga Mampu Membangun Mahasiswa Memimpin Mahasiswanya Untuk Lebih Baik Dari Standar Minimal Yang Ditentukan Nah Kemudian Permasalahan utama Adalah Bahwa Usia kita Juga Terbatas Ada Efektivitas Dan Efisiensi Dari Sebuah Produktivitas Jadi Disini Ada Efisiensi Itu Bagaimana Output Yang Tetap Tetapi Inputnya Lebih Kecil Atau Minimum Jadi Efisiensi Jadi Hasilnya Tetap Pengorbanan Juga Lebih Minimum Kalau efektivitas Itu Bagaimana Outputnya Lebih besar Tetapi Pengorbanan Kita Lebih Ringan Itu Efektivitas Dari Sana Kita Lihat Yang Kita Lakukan Dalam Bekerja Itu Biasanya Mengharap Imbalan Jika Jika Pekerjaan Kita Itu Yang Kita Lakukan Itu Sama Dengan Imbalan Maka Itu Yang Disebut Dengan Transaksional Ini Give Something To Get Something Jadi Alamiah Dan Dan Adil Itu Yang Biasa Kita Lakukan Bahkan Kalau Kita Terjadinya Seperti Ini Begitu Ya Yang Tadi Itu Memang Keringat Dibayar Sebelum Kering Kalau Yang Ini Dunia Kerja Nyata Itu Ternyata Banyak Imbalan Yang Diperoleh Sementara Kinerjanya Hanya Sedikit Jadi Kita Disini Punya Hutang Punya Hutang Yang Harus Dibayar Ini Tentunya Hutang Jadi Bagaimana Kita Membangun Kinerja Kita Sehingga Tidak Mengharap Kinerja Santai Tapi Imbalan Besar Misalkan Seperti Itu Nah Ini Juga Ada Dalam Dunia Kita Tetapi Yang Ketiga Itu Adalah Kerjanya Maksimum Imbalannya Sampai Disini Lalu Apa Ini Yaitulah Tabungan Diakhirat Ini Menjadi Setumpuk Kebaikan Yang Akan Mempermudah Kita Jadi Kita Melakukan Kewajiban Sesempurna Mungkin Atau Bahkan Dengan Senang Hati Melakukan Berbagai Kewajiban Kinerja Kita Sehingga Kinerja Kita Menjadi Maksimal Lebih Daripada Orang Lain Lebih Daripada Orang Lain Nah Ini Sebenarnya Ditentukan Bagaimana Ini bisa Dibangun Itu Yang Disebut Dengan Motivasi Jadi Motivasi Itu Ada Dua Ada Motivasi Sekunder Dan Ada Motivasi Primer Jadi Motivasi Primer Itu Adalah Motivasi Yang Membangun Motivasi Motivasi Lain Untuk Mencapai Motivasi Tersebut Misalkan Begini Seorang Sudah Menikah Kemudian Dia Punya Motivasi Ingin Punya Rumah Nah Ketika Ingin Punya Rumah Itu Motivasi Utamanya Motivasi Primernya Nah Didukung oleh Motivasi Untuk Memiliki Rumah Itu Maka Saya Harus Bekerja Kalau Sebagai Dosen Maka Saya Harus Menajar Harus Meneliti Gitu Kan Dengan Baik Dan Benar Sehingga Memperoleh Penghasilan Yang Cukup Untuk Penghasilan Begitu Kemudian Aspek Motivasi Itu Ada Dua Ada Intrinsic Dan Extrinsic Nanti Dijelaskan Dalam Motivation Layer Intrinsic Itu Motivasi Yang Ada Pada Dirinya Jadi Bagaimana Motivasi Yang Dimunculkan Pada Dirinya Berupa Sejumlah Visi Misi Keinginan Keinginan Yang Dimunculkan Yang Digerahkan Untuk Bergerak Menuju Mencapai Tujuannya Tersebut Kalau Extrinsic Itu Dipengaruhi Oleh Harangsan Dari Dari Luar Misalkan Kita Bekerja Dengan Sungguh Sempurna Karena Berharap Untuk Naik Jabatan Atau Berharap Gajinya Berbesar Atau Penilaian Atasan Penilaian Atasan Itu Dalam Motivasi Extrinsic Jadi Yang Pengaruhi Dalam Belajar Kalau Motivasi Itu Cita-cita Kondisi Mahasiswa-siswa Kemampuan Lingkungan Dan Dosen Juga Kita Tapi Ada Yang Lebih Frederic Hesbert Itu Ada Yang Disebut Dengan Human Motivation Engine Ada Yang Disebut Dengan Mesin Motivasi Ada Dua Ada Maintenance Layer Dan Motivation Layer Ini Keduanya Saling Berhubungan Tapi Kalau Dibedakan Maintenance Layer Itu Motivasi Diciptakan Oleh Sistem Eksternal Jika Sistem Ini Sudah Diset Up Dengan Baik Dan Benar Maka Aspek Motivasi Dasar Bisa Langsung Beroperasi Dengan Lancar Jika Kita Sebagai Seorang Dosen Kalau Gaji Yang Biasa Dipastikan Akan Membuat Kita Maka Kenaikan Gaji Kenaikan Pembayaran SKS Maka Akan Membuat Kita Semakin Giat Bekerja Misalkan Ketika Perbedaan Honor Antara Asisten Ahli Dan Lektor Atau Tenaga Pengajian Sebelum Asisten Ahli Dan Lektor Itu Ada Di Perguruan Tiga Anda Maka Akan Memotivasi Anda Untuk Cepat Naik Dari Asisten Ahli Ke Lektor Sehingga Tidak Leha Itu Yang Disebut Maintenance Layer Terus Motivation Layer Itu Motivasi Yang Sifatnya Individualistik Atau Internal Yang Saya Sebut Tadi Yang Disini Itu Beyond The Cold Of Dati Or Beyond Self Interest For The Good Of The Whole Jadi Tanpa Ada Motivasi External Dari Manapun Tapi Dia Ingin Berbuat Sesempurna Mungkin Yang Terbaik Jadi Mencapai Standar Minimum Mungkin Tak Akan Puas Kita Itu Walaupun Gajinya Jadi Dia Ingin Selalu Sempurna Motivasi Yang Individu Diciptakan Oleh Individu Yang Bersambutan Jika Disetup Dengan Baik Dan Benar Aspek Motivasi Tambah Bisa Berlangsung Secara Mengejutkan Individu Terter Itu Akan Menjadi Bintang Dalam Kelompoknya Jadi Ciri-ciri Yang Belum Memiliki Mesin Motivasi Otomatis Itu Ciri-cirinya Human Motivasi Engineering Itu Mesin Ah Sama Saja Kerja Keras Atau Tidak Hasilnya Sama Kok Atau Misalkan Saya Gak Usah Ke Kantor Walaupun Gak Ke Kantor Pasti Nama Saya Akan Ada Dalam Honor Kinerja Mengapa Semuanya Begini Saja Sekarang Kok Starnan Allah Yang penting Kerjaan Gua Beres Jadi Tidak Berpikir Pekerjaan Dia Beres Kalau Pekerjaan Orang Lain Yang Berhubungan Dengan Dia Tidak Beres Bagaimana Bagaimana Cara Cara Dengan Siapa Kita Bergaul Jadi Percaya Dan Fokus Percaya Diri Kepada Hal-hal Yang Bahwa Kita Bisa Melakukan Sesuatu Jadi Fokus Kita Kepada Hal-hal Yang Kita Miliki Bakat Modal Keterampilan Jadi Jangan Fokus Kepada Hal-hal Yang Negatif Inventarisir Apa Saja Yang Kita Miliki Sehingga Membuat Kita Menjadi Besar Karena Jika Kita Tidak Percaya Kepada Diri Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Sukses Maka Mencoba Pun Anda Tak Akan Melakukannya Bagaimana Kita Bisa Termotivasi Kemudian Yang kedua Adalah Fokus Kemana Fokus Kita Apakah Fokus Kepada Hal-hal Yang Tidak Anda Inginkan Atau Fokus Kepada Hal-hal Yang Diinginkan Kalau Fokus Kepada Yang Tidak Diinginkan Maka Akan Menjadi Burang Segala Takut Salah Arah Maka Fokus Kepada Yang Positif Yang Kita Ininkan Dan Kemudian Harus Terarah Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Bagaimana Kita Bisa Termurkasi Dengan Melakukannya Jadi Harus Terarah Kemudian Untuk Semuanya Ini Terjadi Maka Kita Harus Bergaul Dengan Orang-orang Yang Optimis Bisa Membangun Masa Depan Bahkan Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Maju Maka Bergaulah Di Sana Sehingga Dengan Ini Maka Akan Terbentuk Mesin Motivasi Kita Maka Kita Akan Punya Mesin Motivasi Yang Memproduksi Mesin Motivasi Setiap Hari Nah Bagaimana Menurut Ahli Psikologi Belajar Tentang Motivasi Ini Pandangan Bihak Teoris Menekankan Pengaruh Dari Unsur Rangsangan Kontinuitas Penguatan Dan Hukuman Pada Masalah Motivasi Jadi Disini Bagaimana Kalau Tidak Melakukan Maka Dihukum Kalau Melakukan Maka Menjapat Reward Itu Sehingga Dia Melakukan Sesuatu Itu Untuk Karena Ada Perlakuan Di Akhir Menurut Pandangan Humanistik Menekankan Kebebasan Perorangan Hak Memilih Sendiri Mengatur Sendiri Menentukan Sendiri Secara optimal Dan dorongan Meningkatkan Silahkan Anda Yang Menentukan Nasib Anda Sendiri Sedangkan Pandangan Kognitifis Menentukan Peranan Keyakinan Tujuan Menentukan Harapan Minat Dan Kemampuan Pandangan Belajar Konstruktivistik Pandangan Yang Memadukan Antara Bihar Teoris Dan Kognitif Merupakan Expandency Value Jadi Pengharapan Dan Penghargaan Itu Mungkin yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Perhatiannya Mudah-mudahan Apa yang Kita Pelajari pada hari ini Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh